Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tumpah lagi dengan saya Agung Kutami Ya, kali ini saya pikir topeng nggak apa-apa ya, biar lebih menarik aja, lebih enak dilihat Untuk video kali ini, saya, kan biasanya saya kemarin lebih fokus di musik Udah lama nggak review produk, nah untuk yang video ini, saya mau review produk mic Mic, apa sih ini, wireless ya, wireless lavalier, lavalier ya, nggak tau bacanya kayak gimana Pokoknya ini mic wireless buat HP, ya maksudnya buat, apa sih Recording, ya rekam, tapi nggak perlu pakai kabel Karena biasanya kan yang, kalau saya pakai, kalau bikin arrangement musik Itu yang saya pakai biasanya kemarin, ini BM8 ya, pasti banyak youtuber-youtuber lain juga banyak yang pakai Dia cuman, apa sih, pakai kabel dan dia stand di meja, itu kan, nggak bisa dibawa kemana-mana Untuk outdoor kayaknya kurang, makanya saya mau coba review mic wireless yang ini nih Jadi, jadi kita lebih seluasa pakai, maksudnya untuk jarak ya, kita udah nggak ribet sama kabel lagi Dan cara pakainya, saya coba review juga Soalnya ini, kadang ada yang beberapa nggak support, maksudnya nggak support tuh Ya, ada bagian konektor yang disubungkan ke port di bawahnya, di bawah HP kan Ada yang nggak sesuai, kalau ini kan dia type C Kebetulan kan yang HP saya ini, portnya dia micro ya Jadi, harus ada sambungan, sambungan tambahan, konektor tambahan Tapi nanti saya coba, saya udah coba sih, dan emang lumayan Kalau untuk, apa, pakai mic dengan jarak yang jauh Menggunakan mic ini, cukup recommended Disimakan coba videonya, nanti saya review cara pasang, cara pakai ya Ya guys, ini dia, wireless lavalier microphone ya Disini nih ada, terkenanya, live show interview, vlogs, video Ya, nah ini dia penghubung, apa sih namanya Untuk jeremik, yang menghubungkan ke HP-nya Disini bisa dilihat Oke, kita pakai ya, bentar, kita buka Sebenarnya ini, saya udah teman buka ya Nah, kita mau review lagi Nah, disini, dari mic wireless lavalier microphone ini Yang kita dapat itu, ini guys Di bagian yang untuk dihubungkan ke handphone Ini mic Ada mic-nya juga Nah, kalau ini sebenarnya nggak termasuk ya Ini dijual terpisah Ini yang bisa bikin Bukan bikin apa ya Yang menyambungkan Dari type-c, type-c ini Port yang type-c ini Ke Port micro Dari HP saya ini Yang micro ya ini ya Nah, ini nanti dihubungkan sama ini guys Ini di Online banyak ya Nah, tapi harus disesuaikan Maksudnya Maksudnya Kemarin juga kan Pertama beli Saya salah beli itu Harusnya Nah, ini karena dia Ininya type-c Otomatis kita harus beli OTG-nya Ini kan OTG ya From type-c to micro Nah, kalau kemarin belinya yang From micro to type-c Jadi nggak nyambung ya Jadi nggak bisa Tapi kali ini udah Pas Ini Nah, ini mic-nya guys Dia Di box-nya juga ada Dia ada Nah, ini ada Bonus Bukan bonus ya Salah seperti terangkap Untuk charge mic mic-nya guys Kalau untuk ininya Mungkin nggak perlu di-charge ya Karena dia nanti Nyambung ke HP Nah, ini Dia buat charge mic-nya Karena mic-nya mungkin butuh tenaga kan Untuk power-nya dia Nanti bisa di-colokin ke sini Dan nanti ini Buat charge bisa ke Charge HP atau ke PC Juga bisa ya Tunggu sampai dia penuh Nah, karena ini udah di-charge Saya mau langsung coba aja Cuman Yang perlu diperhatikan tuh Apa namanya Kita harus download dulu Kalau untuk ini kan Yang punya saya ini port-nya Ini Xiaomi ya Micronya Eh, ininya micro nih Nah, kalau untuk kamera Pake kamera biasa Kalau untuk kamera yang Bawaannya ini Dia nggak connect Pasti ada juga yang gitu ya Nah, caranya gimana Caranya biar mic ini Connect ke HP kita Yang Port-nya micro Kita harus download dulu Open camera guys Disini Open camera Nah, kita harus download dulu Open camera-nya Nanti sesudah di-download Di-install Masih ada satu lagi pengaturan yang Buat supaya ini Benar-benar bekerja S Benar-benar terhubung 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 Amitnya Oke, ini sudah terhubung Nah, di aplikasi open camera Ada satu pengaturan yang harus Kita klik Nah, ini harus diizinkan dulu Diizinkan, diizinkan Oke Nah, kita klik disini guys Pengaturan Video setting Video setting Cari di Audio channel Record audio Audio search Nah, audio search disini ada Computer Nah, kita kliknya yang ini dulu guys Soalnya kalau gak di klik ini dulu Dia gak Apa ya, gak connect Nah, external mix 8% Nah, ya Kita harus pilih ini Baru Aplikasi open camera ini bisa digunakan Nah, untuk menyambungkan bagian ini Kita sambungkan dengan OTG yang Tadi saya sebutkan Hmm, karena kalau gak pakai ini Dia gak masuknya guys Beda port ya Nah, setelah dipasang Ini dia masih kedap-kedip Ini tandanya dia udah Nyambung Tapi belum bisa digunakan Karena Mic-nya belum nyala Mic ada Tombol Pour di belakang Ini harus kita tekan dulu guys Satu Ya, dua detik atau tiga detik ya Nah, sampai hijau Lepas Nah, sampai titik merahnya berhenti Berarti ini mic sudah bisa digunakan Dan kita bisa coba Oke guys Nanti saya Info video Setelah dicoba Hmm Menggunakan mic ini ya Ini Saya coba review mic-nya di outdoor ya Biar ketahuan Bisa Jaraknya Sampai berapa meter nih Ini kalau gak salah Satu langkah ini Satu meter nih Ini yang satu meter Suaranya masih kedengeran kan Sekarang saya coba Jarak lima meter ya Bentar Wah, disini guys Ini suara masih kedengeran Di jarak lima meter ya Kurang lebih Nanti saya coba lagi Yang lebih jauh lagi Atau masih kedengeran Suara saya ya Disini guys Ini masih kedengeran Kalau masih kedengeran Suara saya Berarti ini mic Jangkauannya masih Cukup jauh Nanti saya coba lagi Yang lebih jauh lagi Oke Nah guys Masih bisa Kedengeran gak suara saya Kalau masih Bisa kedengeran Berarti Jarak mic ini Cukup lumayan Recommended Buat Yang mau pake mic Jarak jauh ya Jadi gak perlu pake kabel Ya cukup sekian aja sih Review mic Dari saya Semoga Kalau agan-agan yang Mau pake Bisa Kalau buat Vlog Jarak jauh Kayak gini Oke guys Ya guys Itu dia tadi Review mic nya ya Udah Bisa kedengeran tadi kan Pokoknya jangan lupa Ya yang mau coba pake mic ini Lumayan deh Bisa dipake buat Ini Buat nge-vlog Kebeneran disini Pemandangan juga bagus guys Yang mau liat-liat nanti Mau jalan-jalan kesini Boleh Ini daerah Tarung kuda Suka bumi Oke guys Itu dia tadi Review Dari mic Wireless Lavelier Mic yang bisa dipake buat Ya Apa sih Bikin vlog Atau ya Video-video Yang mungkin kita Emang perlu Apa Bebas bergerak Tanpa Pibet sama kabel Atau Buatnya order Yang mungkin cocok banget Kayaknya Oke Semoga Video tadi Bisa memberi Sedikit Informasi Bisa Yang mau Coba menggunakannya Juga Mau memberinya juga Ini di Kayak Online Banyak ya Dia Beneran ini Harganya di bawah 100 ribu Dan Rekomen sih Kalau buat Bikin video-video Blog Atau yang Ya perlu Mic yang tanpa kabel Kayak gini Oke guys Semoga Informasi tadi Bisa membantu Tetap juga Kesehatan Salam Henshin Dan Jangan lupa Tonton Like Dan subscribe Terus Channel Agung Kota Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax